Pemirsa David Kahn, 28 tahun warga Alambarajo Kota Jambi, menjadi korban 6 orang dep kolektor yang merampas mobilnya dengan paksa. Atas kejadian tersebut, korban pun telah melaporkan ke SPKT Polda Jambi pada selasa malam 30 April 2024. Dikatakan oleh ayah korban, Dr. M. Azri, kejadian itu terjadi di kawasan parkiran Malwe TC Kota Jambi. Pada selasa 30 April 2024, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Menurut pengakuan orang tua korban, mobil yang dipawa anaknya ini dirampas secara paksa oleh dep kolektor yang diduga berasal dari perusahaan BFI. Hal ini berdasarkan pengakuan pelaku. Kepada reporter Jack TV, Dr. M. Azri selaku orang tua korban menjelaskan kronologis kejadian itu. Dikatakannya, saat itu anaknya atau korban hendak pulang dari mal. Sesampai di patkiran, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba ada 6 orang yang tidak dikenal berbadan kekar atau diduga pelaku menghadang korban. Saat korban hendak memasuki mobil, ke enam pelaku itu langsung mendekati sehingga korban tidak dapat menyalakan mobilnya. Lantaran kunci mobil dirampas oleh salah satu pelaku dan langsung mengambil alih kemudi mobil dengan posisi korban dihimpit kedua pelaku di kursi belaka. Berasa cemas dengan persoalan itu, si korban pada saat itu sempat menghubungi ayahnya. Dalam percakapan itu, korban menjelaskan bahwa diduga ada dari pihak leasing yang ingin menarik mobil miliknya. Sesaat sekitar satu jam menunggu di rumah, pelaku yang tanpa membawa surat tugas itu tak kunjung data, melainkan langsung membawa korban menuju kantor BFI yang berada di Simpangkawat, Kota Jambi. Di BFI, kata Azri, korban diarahkan ke lantai dua yang dikawal oleh salah satu pelaku yang tidak dikenalnya. Di sana, anaknya diberikan selombor berita acara yang telah ditandatangani. Namun yang aneh, lanjutnya, tandatangan anaknya telah dibubuhi. Meskipun anaknya itu tidak pernah menandatangani, yang menurut Azri, ini merupakan pemalsuan dokumen. Atas peristiwa itu, korban didampingi orang tuanya telah membuat laporan ke SPKT Polda Jambi yang tertuang dengan nomor LP, Garing B, Garing 116, Garing 4 Romawi, Garing 2024, Garing SPKT, Garing Polda Jambi ditandatangani oleh Kompol M. Jalaluddin tertanggal 30 April 2024. Ada pun di antara ke-6 pelaku. Dua pelaku diketahui berinisial S dan EB. Kedua nama pelaku itu didapatkan saat korban ditanyai di kantor BFI. Orang tua korban berharap atas laporan itu, pihak Polda Jambi dapat segera menyelesaikan persoalan ini. Terkait dengan laporan kita ke SPKT Polda, itu kasus perampasan kenderaan roda 4 yang dilakukan oleh pihak elang ya, dari internal, dari DFI, itu kan yang terjadi pada jam 15.30 di depan perkiran, di depan WTC di Pasar Jambi ya. Nah, kebetulan anak saya, atas nama David, itu kan perkir kenderaan di sana. Begitu dia memasuki mobil, ternyata itu sudah dikepung ya. Sudah dikepung oleh beberapa orang, di sekat di sana, dikepung, sehingga anak saya tidak bisa menemukan mobil. Nah, sehingga seharap baksa, kunjung-mujung dirampas, sudah itu dua orang dari pelaku itu langsung masuk ke mobil. Nah, kemudian, saya ditelepon oleh anak saya, bahwa ada dari pihak lesing persoalan mobil. Nah, saya coba komunikasi melalui telpon, waktu itu di rumah, saya bilang, anak harus ke rumah. Nah, silakan ke rumah, nanti kita selesaikan di rumah. Nah, saya tunggu satu jam, ternyata tidak ada muncul. Nah, akhirnya saya susul ke BIF di Sipangkawat ya, BIF di Sipangkawat, ternyata kenderaan tidak ada lagi di sana. Anak saya ternyata ditinggalkan di sana. Nah, itu. Nah, sehingga kita membuat laporan SPK PKT Pol Dajang.